Di saat saya membaca komentar dari rekan yang sering berkunjung di Dev Channel Itu ada komentar yang wow banget tentang aplikasi ini Nah, berawal dari komentar tersebut Akhirnya saya mencari informasi yang wow, lebih wow lagi ya Tentang aplikasi yang satu ini Apa itu? Tonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan pencinta aplikasi penghasil cuan Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Dan apabila channel ini juga bermanfaat Buat terkaren Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga Tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka Supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini Hari ini saya akan membahas aplikasi Bitcoin Legend atau BCL Ini dua hari berturut-turut ya Sebenarnya tadi itu saya membahas aplikasi BCL juga Tapi yang lain, maksudnya yang lain itu saya mendapatkan informasi yang lain Cuma ini malam ini saya di saat mau bikin kontennya Itu buat nanti sahur ya Buat ini, edisi sahur Itu ternyata ada yang komen di salah satu konten video saya yang kemarin ya Tentang BCL Seperti ini rekan-rekan Ini komennya dari saudara Ataris Player Dari saudara Ataris Player Ini seperti ini Kalau dilihat dari sekarang, tiga jam yang lalu Berarti sekarang saya bikin kontennya ini jam setengah sembilan Kurang lebih jam setengah enam-an ya Jam setengah enam sore ya Seperti ini BCL ada info mengenai survei KYC Yang direncanakan developer Kemungkinan jika hasil survei kebanyakan legender Bersedia memakai metode KYC yang ditawarkan developer BCL Kemungkinan KYC bakal berbayar bank Bantu review Ini infonya mantap ya Mantap Dia sebenarnya sudah tahu informasi duluan daripada saya ini ya Oke ya, saya coba cari-cari informasi Ternyata memang ada beberapa informasi yang ada hubungannya dengan ini ya Saya tadi baca komen Tapi percakapannya agak panjang Sehingga saya tidak sempat screenshot tadi ya Ada yang nanti katanya berbayar KYC-nya berbayar 6 dolar atau berapa Pokoknya tidak tahu ya Yang itu-itu saya enggak apa ya Maaf ya Enggak saya screenshot Karena masih belum ada pengumuman dari aplikasi BCL-nya atau mungkin notice dari aplikasi BCL-nya Tapi saya menemukan ini Nah ini saya masuk di grup Bitcoin legend yang officialnya ya Yang sedunia ini ya Kasarannya gitu ya Ini nama April ya Ini saya langsung klik aja pesan tersemat ini ya Daripada lihat percakapannya memang panjang Sudah gitu saya tidak ngerti bahasa Inggris Wah ribet ini jadinya Bagi saya Bagi anda yang ahli bahasa Inggris ya Mungkin langsung ngewas ya Kalau saya ngewas beneran WC-WC-WC-WC-12 Seperti ini ya Nah ini ya Ini ada apa ya Ada pesan tersemat Ini ada satu Mana lagi ya Bentar ya Ada lagi kok Bentar Saya lihatkan nanti ya Nah ini ada istilah 6 dolar 6 dolar ini Loh ada 6 dolar Ya kita lihat aja nanti Kalau 6 dolar 6 dolar ini Kita lihat pengumuman resminya di aplikasinya ya Kita coba ini lihat di percakapan Bitcoin legend Di grup telegramnya ya Nah ini ya Ada statement seperti ini Please participate in the survey on the GIEJ authentication method ya Ini kita Ini kalau kita klik disini ya Rekan-rekan ya Saya ini memberanikan diri ngomong bahasa Inggris ini ya Walaupun salah mohon maaf ya Nanti ada yang protes lagi Bang gak cocok bang bahasa Inggris bang I'm sorry bro I'm sorry Little literacy I can Ya ini ada tambahan seperti ini Selain ini Selain ini ada tambahan seperti ini Seperti ini rekan-rekan No Ya no Nah Ada tulisan seperti ini Ini kayak Apa ya Survei ya Survei Nanti kita coba isi ya Kalau memang penting kita isi Kalau gak penting ya Saya takut ngisi Oke ya Kita coba lihat yang di grup Indonesia nya Apakah ada arti dari ini Daripada saya ngertikan ya Yang ini ya Yang ini yang panjang ini ya Daripada saya ngertikan Kita baca aja ya Nah ini ya Ini juga saya lihat di pesan yang tersemat Ya Nah pesan-pesan tersemat Ini dari Bitcoin legend Indonesia Langsung ya Nah ini gak pake ngertikan lagi nih Karena ini sudah bahasa Indonesia Kita bacakan aja Ini adalah survei tentang metode otentikasi KYC Awalnya verifikasi KYC direncanakan untuk meningkatkan pengembangan ke aplikasi penambangan saat ini dengan metode paspor Namun 70 ambasador menyatakan bahwa sulit untuk mengeluarkan paspor tergantung pada keadaan masing-masing negara Untuk paspor, KTP, dan SIM formatnya berbeda di setiap negara secara khusus Surat suara lebih sulit Kami ingin keuntungan penambahan kembali ke pengguna yang telah bekerja keras untuk menambang sementara itu Dengan tenaga kerja dan teknologi tim inti BCL saat ini dibutuhkan 1 hingga 2 tahun Oke kita lanjutkan ya bacanya ya Untuk mempersingkat Oh untuk mempersingkat Tadi 1-2 tahun saya kira 2 tahun ya Untuk mempersingkat ini kami ingin memperkenalkan teknologi perusahaan dengan teknologi A1 kelas dunia AI apa A1 ya AI kelas dunia Untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan dan mempersingkat masa pengembangan beberapa diantaranya harus di outsource Oleh karena itu survei pengguna diperlukan periode survei hanya 14 hari Oh tadi itu yang dibawa itu survei ya Ada surveinya yang di apa itu Visionnya Bitcoin legend yang sedunia itu ya Kalau ini untuk Indonesia aja Kalau untuk Indonesia aja ini seru bro Ya bahasanya seru KYCV transfer fee sel fee Ini akhirnya KYCV transfer fee sel ngeri ya om Ini memang serba ada fee nya ini ya kelihatannya Disini ada percakapan yang saya bilang tadi Kalau yang 6 dolar 6 dolar ini kita tunggu aja ya Nanti informasi resminya di aplikasinya ya Oke kita coba Apa ya Pembaca Yang survei tadi kalau di bahasa Indonesia kan jadi gimana ya Nah yang survei tadi kalau di bahasa Indonesia kan seperti ini Satu silahkan pilih metode otentikasi KYC yang anda inginkan Pool anonim Pool anonim Hanya otoritas paspor Tidak ada biaya pengguna Membutuhkan waktu 2 bulan Tidak ada biaya pengguna Membutuhkan waktu 2 bulan Pilihan dari Paspor, kartu ID, SIM, atau kertas suara Biaya 6 dolar Oh iya bener ya ini ya Ada biayanya nih Wow Ini kalau kita milihnya itu Paspor, kartu ID, SIM, atau kertas suara Biayanya 6 dolar per pengguna ini ya Membutuhkan waktu 4 bulan Ini membutuhkan waktu 4 bulan 4 bulan lagi apa gimana ini baru bisa KYC ya Oke ya ini juga menjawab pertanyaan rekan-rekan yang kemarin Pada saat saya membacakan informasi dari BCL itu ya Dari aplikasi BCL Oke ya kita lanjut ya Hehehe 6 dolar bro Dua Berapa usia untuk verifikasi KYC ini dari usia 12 Dengan syarat bahwa game Metaverse masa depan akan dimainkan menggunakan kartu hero NFT Pool anonim Lebih dari 12 tahun Lebih dari 15 tahun Lebih dari 18 tahun Lebih dewasa Seperti ini rekan-rekan ya Ini surveinya Gak tau ya ini diisi apa enggak ya Kalau ngisi ada yang mau ngisi yang mana ini ya Mau ngisi yang ini Atau yang ini Kan wajib diisi semua ya Kalau yang ini ya Aduh Aduh Kota Berjanya Aduh Ini harus diisi ya Milih salah satu kelihatannya ya Kalau dilihat dari Tampilannya ya Ini kalau diartikan bahasa Indonesia gini ya Coba saya klik lagi ya Iya kan ini kalau di Apa itu tulisan aslinya ini Kita suruh milih nih ya Ini suruh milih antara dua ini ya Kalau seperti ini paspor Ini dibutuhkan waktu dua bulan Kita klik Tapi kalau kita KTP Terus SIM dan paspor Ini dibutuhkan kurang lebih empat bulan Tapi, 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 tapi Harus ada enam dolar bro Anda pilih yang mana? Saya tidak punya paspor Anda punya paspor apa tidak? Kalau Anda punya paspor silahkan pilih ini Kalau Anda tidak punya paspor Pilih ini saja bro Enam dolar bro Ya, mudah-mudahan nanti sekali KYC langsung lolos ya Terus, itunya, apa itu BCLnya Harganya mantap ya, tidak jadi masalah bro Terus, ini pertanyaan yang berikutnya ini What is the age for KYC verification ini ya Ini usianya 12 tahun, 15 tahun, 18 tahun Lebih tua lagi Ini sih, ini sih terserah ya Ini yang mungkin Anda sama-sama saya ini Sama-sama, hmm, 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 hmm 6 dolar ya Ya, lumayan ya Kalau 6 dolar diduitkan berapa ya? Sekitar 100 ribuan ya Ya, 90 ribuan lah Ya, hampir 100 ribu lah ya 100 ribu ya Ini, saya tidak menganjurkan-kan-kan Tapi, saya juga tidak maksakan-kan Kalau, kalau sudah KYC berbayar seperti ini Ya, ini, eh, apa ya Terserah feeling masing-masing ya Ya, apa ya, apa ya Kata hati Anda Gitu aja ya, kata hati masing-masing ya Saya tidak menganjurkan Saya tidak melarang Saya tidak, eh, saya tidak, apa ya Apa ya Mengarahkan Ini pilihan pada diri masing-masing Saya hanya membacakan ya Oke, berikutnya informasi ini ya Kita coba bahasa Indonesia kan Standar KYC Satu, saat ini kami tidak memiliki rencana Untuk mengecualikan negara manapun dari KYC Namun, ini bisa berubah Jika kebijakan dunia terhadap Rusia kuat Seperti dalam perang Ukraina Rusia belum dikeluarkan dari sertifikasi KYC Ini ya, ini kalau diartikan bahasa Indonesia seperti ini ya Nomor dua Pada prinsipnya Satu akun per orang harus digunakan Sebagai dokumen identifikasi pribadi Ya, ini kalau saya tangkap ya Satu akun Satu HP Satu identitas gitu ya Nah, dari informasi ini Ini kan saya membuktikan bahwa Saya langsung baca Dan saya langsung mengartikan Langsung baca Sehingga informasi ini juga baru tahu ya Dan ternyata benar ya Itu nanti yang Yang ada di percakapan guru itu Ternyata benar itu Kalau diartikan bahasa Indonesia ya gitu Ya, inilah repotnya Kalau nggak tahu bahasa Inggrisnya gini Baru tahunya setelah di Apa ya Diterjemahkan Ditranslate Baru tahu Ternyata ada Pilihan Kalau kita ini memang Apa itu KYC-nya nanti Pakai KTP Pakai SIM Dan paspor Pilihannya ya Kalau ada tiga-tiganya itu Berarti Itu waktunya membutuhkan Empat bulan Dan 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 Harus nyiapkan Enam Dolar Ya, enam dolar Enam dolar Tapi kalau kita tetap di Apa itu Paspor saja Itu membutuhkan waktu Dua bulan Dan tidak ada embel-embel Dolarnya Tidak ada embel-embel Fee-nya ya Nah, kalau saya Kalau seandainya saya disuruh milih Saya nggak punya paspor bro Tapi disuruh membayar Kira-kira saya mau pendak ya Itu mungkin yang jadi pertanyaan Semua rekan-rekan Dan Saya tidak akan menjawab Karena jawaban itu adalah Hak prioritas masing-masing Gitu ya rekan-rekan Saya tidak bisa ngomong banyak Saya tidak bisa mereview ini Tentang harus bayar atau tidak Karena itu memang Hak pribadi masing-masing Tapi terima kasih ya Kepada saudara Ataris Player Yang sudah memberikan informasi ini Sehingga Yang awalnya Saya tidak Apa ya Saya tidak mau up ini Karena saya tidak tahu Saya mau up yang lain Karena ada informasi Bagus ini Buat BCL juga sebenarnya Cuman nggak saya up dulu lah Ini biarkan rekan-rekan Fokus sama informasi ini Dan Biar ada Jedah waktu untuk memikirkannya Nah Ini bagi rekan-rekan yang Sudah terdaftar Nggak tahu ya Setelah Anda dapat informasi ini Anda harusnya tambah semangat Atau tambah don Kalau saya Sampai sekarang Masih semangat ya Urusan masalah ini Nanti dipikir sambil jalan Ya Ini kalau saya Kalau rekan-rekan don Ya itu memang Pilihan Anda masing-masing Atau mungkin Anda Mungkin Saking jengkelnya Sudah habus akun aja Itu memang Ya pilihan masing-masing Kalau saya Terus dulu ya Sampai nanti ada informasi Yang apa ya Nanti Tertera di sini ya Nah Saya pinginnya Informasi yang tertera di sini Bos Selain yang ada di telegram tersebut Memang telegram itu kan Telegram resminya dari BCL Cuman kalau tertera di sini Itu lebih Wow Lebih wow Menurut saya Menurut saya ya Itu resmi loh ya Dari telegram Situs telegram resminya BCL ya Di Anda bisa baca-baca sendiri ya Baik yang di grup Indonesianya Maupun Yang officialnya langsung Yang luar negeri campuran itu ya Nah bagi Anda yang Belum daftar Setelah tahu informasi ini Anda masih ingin daftar Atau tidak Itu pilihan Anda masing-masing Tapi kalau Anda ingin daftar Dan masih belum dapat pengundang Nggak usah sungkan-sungkan Nggak usah malu-malu Langsung aja Buka deskripsi video saya ini Langsung klik link Pendaftarannya Dan ikuti tutorial Pendaftarannya Setelah itu Langsung Gaspol 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 Demikian Mudah-mudahan informasi ini Bermanfaat buat semuanya Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata dari saya Yang paling mencontot ini Salam sehat Dan Sukses selalu Salam cuan